Ada orang komen, kok Bang Gamal bahas politik mulu, gak jelas lo nyet Ya lo maunya gue bahas apa, ini kan gue lagi nyalek, gue mau jualan Ya gue bahas politik, lo mau gue bahas cewek tobrut, lo mau gue bahas kamasutra Kan gak mungkin, lo aneh-aneh aja dah Ada juga kemarin orang ngata-ngatain gue Dia bilang si Gamal gak jelas, visi-misinya apa gak jelas Gak jelas gimana, kan gue udah ceritain di video sebelumnya Kebetulan di video yang lo tonton, gue gak omongin visi-misi Tapi kan sebelumnya gue omongin, concern gue di masalah perhubungan Di masalah apa tuh, masalah jalanan, itu perhubungan Gak neko-neko gak aneh-aneh, concernnya jelas Gue gak bilang gue mau ngurusin masalah IKN Gue gak bilang gue mau ngurusin masalah hilirisasi nikel Enggak, gue gak bilang gue mau ngurusin masalah OPM Enggak, kalau ada caleg DPRD Jakarta ngomong kayak begitu janjinya Mau ngurusin OPM, lo ketawain Dia dungu, dia k*****, dia gak tau skupnya dimana Yang namanya DPRD Jakarta, ya jelas di Jakarta aja Ada yang bilang, oh bang lu kalau mau independen kenapa gak DPRD aja Ya enggak, gue maunya di Jakarta Gue maunya DPRD Nah kebetulan masih pake partai, yaudah Gue masuk partai yang terima gue apa adanya Yang terima gue urakan begini gak mau aktif ya Ada yang mau terima ya syukur Ini gue ada kepentingan pribadi gue emang Gue kesel masalah jalanan Ini dendam pribadi aja Yang gue bingung masalah sepele begini Kenapa gak beres-beres? Itu kenapa gue butuh menjadi anggota DPRD Kalau kesampean Gue juga gak pake duit MM-an Ratusan juta pun kagak Puluhan juta pun kagak Modal gue ini kagak ada Ya bikin video aja udah Dapet endorse lagi, dapet adsense lagi Balik modal, gak pake duit Lo cari sejakarta, baliho gue ada gak? Enggak bakal ada Nih contoh ya, tahun 2014 Udah ada Ahok bikin perda Kalau ente mau beli mobil Ente harus tunjukkan surat kepemilikan garasi dari kelurahan Jadi gak sembarang orang bisa beli mobil Supaya apa? Supaya lo gak parkir mobil lo Di depan rumah lo Di jalanan gak boleh Meskipun tuh depan rumah lo Itu bukan punya lo Cek surat tanah lo Itu bukan punya lo Itu buat orang jalan Lo gak bisa parkir disitu Makanya mesti nunjukin surat kepemilikan punya garasi Cuman kan apa? Udah ada perdanya Kakak jalan-jalan Itu yang mesti diawasin Kenapa gak jalan? Karena ente perda Kagak sopan Lo bayangin Ada orang Mau beli mobil Punya duit nih ceritanya nih Kok ditanya Punya garasi apa enggak? Seakan-akan merendahkan Itu kan mindset kurang lebih tuh Karena perdanya gak sopan Dianggap gak sopan Makanya gak jalan Karena pada gila orang Ente perda udah ada Eh jalan kan Itu yang mesti diawasin Nah kalau ngawasin begituan Gak cukup pake lapor kejaki gak cukup Mesti diawasin sama anggota DPRD beneran Orang-orang yang pake sembarangan Mau di perumahan Mau di jalanan Ya mesti digembesin Sama disub Entu disub Kalau dia bilang dia kurang aparat Ya dia Mesti nambah aparat Kita dorong buat oprek Nah entu disub Kalau kita lihat Tiap siang misalnya dia main PS Di kantornya misalnya Ya kita laporin Kok ente main PS siang-siang? Misalnya Jangan mah gabut Lu muter keliling Jakarta Kalau ditanya komisi apa yang gue mau Ada 5 komisi di DPRD Jakarta tuh ya Kalau di Jakarta gue gak tau Ada berapa komisi Di Jakarta ada 5 komisi A, B, C, D, E Gue pengennya antara B atau D Kalau B itu perhubungan Ngomongin jalanan Kalau D itu pembangunan Ya pembangunan bisa macem-macem Bisa bangun jalan Bisa bangun ini Bisa bangun itu Cuman yang paling gue pengen Perhubungan Gue gak ngomongin komisi E Soal masalah kesejahtera Pendidikan Gue gak ngomongin Ya karena gak ada concern aja Concern gue di komisi B Masalah perhubungan Enak kan Kalau ada caleg Jelas Mau ngapain Jelas Gak pake topik-topik Yang all you can eat Semua topik di babat Itu kan Makin susah Menuhin janjinya Oh ada orang bilang juga Bro Gamal Lu gak paham Norma sosial Iya bener Secara peraturan Hukum memang Tidak boleh parkir Di depan rumah Tapi ada norma sosial bro Depan rumah itu parkir Ya boleh aja Itu namanya Sopan santun Kebot Kucing gak jelas Mungkin norma sosial gue sama lu Beda Ya udah gak apa-apa Tapi lu ngerugiin orang Ya berarti gue yang bener Kan begitu aja udah Nih ya Mau digang sekalipun Kagak boleh Parkir sembarangan Ada peraturannya Kenapa peraturan dibikin Karena itu peraturan dibikin Supaya orang gak rugi Gara-gara kendaraan lu pake Di pinggir jalan Lu seorang Lu ngerugiin banyak orang yang mau lewat Contoh dimana Contoh di tebet Di tebet itu rumahnya miliaran semua Tapi kampretnya Ini orang-orang Garasi cuma dua Mobilnya empat Untuk apart Untuk fortunernya Diparkir di pinggir jalan Lu pernah ke tebet gak? Tebet itu perumahannya Jalannya sempit-sempit Udah gitu Ditaruh tuh apart di pinggir jalan Kurang Apa itu orang? Orang kayak gini Mesti digembesin mobilnya Nih ya Gue kasih tau Di tebet tuh Bahkan sampe ada Udah parkir di pinggir jalan Dia sekalian cuci mobil Lu bayangin tuh Betapa kurang ajarnya Itu mesti dibantai Persetan Norma sosial Kalau Kayak begitu kan Gue bukan yang gak sopan Ini gue cuma ngomong apa adanya aja Cuma juga Kalau yang tidak sopan Tapi korupsi Betul gak? Janji gue Apakah akan terpenuhi? Pasti Karena gampang Insya Allah pasti terpenuhi Minimal gue akan super semangat Buat ngelapain orang-orang yang Parkir sembarangan ke disub Tuh minimal tuh Janjinya jelas Masuk akal Dan gampang Kalau DPRD ngomong ke disub Ngomong ke dinas langsung Untuk dinas perhubungan Akan lebih ditanggepin Akan lebih gampang Pasti Janji masuk akal Gampang Insya Allah terlaksana Gue gak bilang Gue punya janji yang gila-gila Gue gak bilang bahwa Oh nanti kalau gue menang nih Akal yang gue bangun MRT Dari Tanju Priok Menuju ke Jagakasar Gue gak bilang gitu Kalau ada anggota DPRD caleg Ngomong ke begitu Gila dia Dia bukan eksekutor Dia itu ngawasin Nama ngedorongan gitu Bikin peraturan Bukan ngeksekusi bikinnya marti Jadi gak mungkin janji kayak begitu Untuk kalau ada yang ngomong kayak begitu Dia gila berarti Dan kalaupun dia ngomong kayak gitu Kagak bakal terlaksana Kalau yang gue omongin Semuanya doable Sangat masuk akal Ya kalau ente demen Ente coblos Kalau ente gak demen Ya ente buang Ngetong sampah Gak usah ribet-ribet Oke deh lagi-lagi gue ingetin nih Gue nyalek Di Cilandak Kebayoran Kesanggerahan Nama Setia Budi Kalau ente tinggal disana KTP disana Mau nyoblos boleh gak? Boleh Terima kasih kalau mau nyoblos Kalau emang suka Emang sejalan Senafas Ya ayo kita coblos Kalau mau jadi relawan gimana? Gak usah Gak perlu jadi relawan Gue dicoblos juga udah cukup Terima kasih udah Lo ajak temen lo nyoblos gue Uh top Maksimal udah tuh Jangan lebih Lo gak perlu bantuin gue pasang baliho Bantuin gue pidato Gak perlu udah Yang gampang-gampang aja Kalaupun gue gak jadi Gue gak gila Gak pake duit Ini gue mau nyalek Pas gue mau nyalek Gue jelasin Bahwa gue gak pake baliho Gak pake duit Gak pake sembako Gak pake ini Gak pake itu Gue jelasin ke orang partainya Dan disetujui Karena itu Ganjarannya gue diberi kira Nomor urut paling terakhir Gak apa-apa Gue tau diri Bahwa emang gue harus begitu Karena gue kan gak mau ngapa-ngapain Gue gak mau aktif Gue gak mau ngapa-ngapain Ya wajar Gue dikasih nomor urut terakhir Fair Fair and square Nomor urut itu Itu masalah harga diri aja Kalau lo misalnya pengurus partai Lo udah capek Ngasih segalanya buat partai Aktif Terus lo gak dikasih nomor urut satu Itu ya lo pasti sedih kan Kalau gue kan gak aktif Ya gak masalah Nomor urut itu Perkara harga diri aja Perkara psikologis aja Bukan perkara menang kalah Bukan perkara teknis Karena kalau ngomongin siapa yang menang nanti Itu diurutin Siapa yang suaranya paling banyak Gak peduli berapa nomor urutnya Ya lagi-lagi Itu partai Gue masuk Gue pake Cuman buat slot aja Cuman buat administrasi aja Gue gak aktif Gue gak memahami ideologinya Karena ideologi gue Ya ideologi gue pribadi Dan ya kenapa gue ini gak malu-malu Gue katakan Gue caleg independen Secara de facto ya Secara de jure betul Secara de jure Gue ada partainya Betul setuju secara de jure Tapi de facto Menurut gue Gue percaya Pikiran gue ini Independen Kenapa? Karena so far Track record gue begitu Minimal di internet dah Yang lo bisa liat Cek di youtube gue Dari zaman dulu Bahas AVM tuh AVM dulu kan ngomongin Cinta-cintaan tuh Itu kan gue tumpahkan Apa isi pikiran gue Pada zaman itu Gak pake malu-malu kok Gak pake so bijak Gak pake so netral Terus lanjut Ke jaman konspirasi Lo bayangin Gue dagang Dagangnya dagang skincare Terus gue ngomongin Tuan besar Rothschild Tau gak lo Di video pertama gue Itu banyak yang hina gue Wah bro gak pantas lo Bro Lo ngomongin skincare aja bro Oh banyak itu Lo karena gue peduli Kan enggak Gue lanjutin kan Terus lo bayangin Gue ngomongin Yak joc mak joc Lo bayangin tuh Banyak yang ilfil gak tuh Padahal gue dagang Bisa aja ada Salon pembeli gue Tiba-tiba gak jadi beli Gara-gara ilfil ngeliat gue Wah ini si Gama Goblok banget ya Males ah beli skincare dia Kan bisa aja Cuma tetep gue lanjutin kan Terus terakhir Di instagram gue ngomong Di youtube gue ngomong Ngomong apa Ngomong soal Zionis Pesek Itu kan merupakan Suatu perkataan yang Tidak netral Itu perkataan Pasti ada yang tersinggung Lo bayangin tuh Yang tadinya mau beli Jadi gak beli Tapi tetep gue omongin kan Karena gue emang gak netral Dari dulu Yang memang Indepadanisi gue ini Melebihi cuan Itu terbukti Itu kenapa gue berani ngomong Bukan ada narisis ya Ini kenapa gue ngomongin diri gue sendiri kan Karena lagi jualan Karena emang lagi jualan Mau nyalek Gue gak mungkin ngomongin Yak juc mak juc Karena gue pasti ngomongin diri gue Karena gue mau jualan Kan begitu Independen itu Artinya tuh Berpikir bebas Bukan berpikir sesuai Kemauan pasar Jadi ya artinya Independen itu Pastilah gak netral Dan ngomong-ngomong soal netral Netral itu Beda sama imparsial Imparsial itu Artinya tidak memihak Netral Dia itu artinya pasif Contoh misalnya Gak nyoblos sama golput Itu beda Golput itu artinya imparsial Gak nyoblos Artinya netral Lu diem Lu gak ikut ke TPS Itu beda tuh Kalau lu imparsial Ya bagus Artinya lu sudah menentukan Keputusan Kalau netral Lu diem Kebanyakan orang netral Gara-gara gak mau punya konflik Kan gitu Pengusaha influencer Kebanyakan netral Dalam hal yang sensitif lah Karena gak mau Ada konflik Gak mau ada yang benci Sama dia Dia netral Yang gak apa-apa itu Hak dia Ada pengusaha Mau netral Boleh aja Mau ngomongin Politik netral Boleh gak? Boleh aja Mau ngomongin Apapun netral Ya boleh Boleh aja Hak dia Tapi Anggota DPR Tidak boleh netral Anggota DPR itu Dia digaji Pakai uang negara Dibayar Untuk bersuara Untuk berpikir Tidak boleh netral Kalau dia netral Artinya dia gak berpikir Gak bersuara Artinya dia magabut Makan gaji buta Jadi kalau lu cari Calon anggota DPR Atau DPRD Atau apapun itu Ya pastikan Jangan yang netral Kalau netral Dia mesti minum jamu tolak dungu Berarti itu Karena dia dungu Karena dia gak paham Apa fungsi DPR berarti itu Dia mesti minum jamu tolak dungu Yang lu mesti cari Yang independen Independen itu Bisa benar Bisa salah Paling gak dia bersuara Kalau netral Dia pasti salah